Halo guys, balik lagi di channel saya nih Mumpung Mimin ada waktu free Jadi Mimin mulai merangkum alur cerita si Richard lagi nih Oke, seperti biasa sebelum Mimin mulai alur ceritanya Mimin bakal jelasin dulu ya Apabila dalam Mimin merangkum video kurang bagus Ataupun dalam segi audio dan lain-lainnya pun kurang bagus Harap maklumin aja ya Karena Mimin disini hanya pemula ya Dan Mimin juga pake alat seadanya Oke, biar gak lama-lama lagi Siapkan kopi, kencangkan celana dalam Tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Cerita dimulai Setelah manusia setengah kuda yang datang ke benteng Richard kemarin Dan diketahui nama dari pemimpin para pasukan manusia kuda itu Ternyata adalah Heater dari Clan Gale Saat si Heater ini sedang menatap ke arah benteng si Richard Tiba-tiba ia menyadari sesuatu Dan ternyata ada banyak tombak yang mengarah kepadanya dan juga prajuritnya Tapi untungnya itu tidak mengenai mereka Dan lemparan itu hanya sampai di depan mereka saja Melihat itu, Heater pun berkata Sebuah lemparan yang kuat Dan ia pun lanjut berkata kepada prajuritnya Semuanya, ayo terus bergerak Melihat sentaur itu masih terus bergerak Si Richard pun berkata Oho, jadi mereka mengabaikan peringatanku ya Si Richard dan para prajuritnya pun akhirnya mulai memutuskan untuk melemparkan tombaknya lagi Dan saat salah satu tombak itu akan menuju ke arah Heater Dia pun berhasil menangkisnya dengan pedangnya Setelah menangkis dan melihat lemparan tombak itu pun Si Heater menyuruh para pasukannya untuk berhenti Ia pun berkata Terlalu beresiko di jarak ini Tapi tak disangka Si Heater ini malah mengeluarkan bendera putih yang menandakan ia menyerah Padahal kirain mimin tadi disini bakal ada pertarungan yang sengit ya Melawan sentaur ini Tapi ternyata enggak Malahan para sentaur ini menyerah Yaudah lah gak apa-apa ya Oke lanjut Melihat itu pun si Gaunter berkata Bos kelihatannya mereka menyerah Si Richard pun menjawab Ternyata mereka pintar juga ya Ayo temui mereka Sebelum si Richard menemui para sentaur itu Si Richard pun mengingatkan Kepada si Gaunter dan para bawahan lainnya Ia pun berkata Niat mereka masihlah belum jelas Jadi kita harus tetap berjaga-jaga Baik bos Kata si Gaunter dan bawahan lainnya Oh iya disini mimin baru sadar ya Ternyata nama si Chief ini sebenarnya adalah Gaunter Dan Chief ini adalah sebutan dari sebuah pemimpin kelompok Karena nanti akan banyak nama Chief ya Dan biar kalian gak bingung Jadi mulai dari sini mimin bakal panggil si Chief ini dengan namanya aja ya Yaitu Gaunter Oke lanjut Setelah si Richard menemui si Hater Ia pun bertanya Siapa kalian dan jelaskan apa tujuan kalian kesini Hater pun menjawab Dan memperkenalkan dirinya ke si Richard Nama saya adalah Hater Chief dari Clan Gale Saya datang kesini dengan niat yang tulus Melihat itu Richard pun mulai memperkenalkan dirinya juga Aku adalah Richard Lord dari Benteng Gunung Tinggi Setelah si Richard memperkenalkan diri Hater pun bertanya Apa anda Richard tak tertandingi dari kompetisi bela diri di Provinsi Selatan Richard pun menjawab Oh jadi kau tahu tentangku ya Reputasi anda telah menyebar cukup luas Bahkan Clan Gale yang tinggal di alam liar saya mendengar pencapaian anda Karena dipuji seperti itu Richard pun senangnya bukan main Ia pun mulai menyombongkan dirinya Ia pun mengatakan Itu bukan reputasi apa-apa kok Tapi memasang pose sedikit menyombongkan dirinya ya Setelah itu Hater pun berkata Kami disini untuk memberitahu anda sesuatu yang sangat penting Sambil memberikan sebuah tulisan yang diukir di sebuah pepan kayu itu Saat si Richard mencoba membaca tulisan yang ada di papan kayu itu Ia pun tak mengerti sama sekali dengan tulisan yang ada di papan kayu itu Ia pun berkata Apa yang ditulis disini Aku tidak bisa membacanya sama sekali Melihat itu Hater pun menjelaskan maksud dari tulisan yang ada di papan kayu tersebut Ia pun berkata Lord Richard Para kobol itu ingin membentuk sebuah tentara Dan itu adalah undangan yang mereka kirimkan kepadaku Sambil mendengar itu Si Richard ini masih terus saja memandangi papan kayu itu Seperti ia ingin mencoba membaca dan memahami arti dari tulisan itu dengan kemampuannya sendiri Ia pun memandangi tulisan itu sambil memegangi dakunya Setelah si Richard memandangi papan kayu itu cukup lama Masih saja ia belum bisa membaca dan mengerti maksud dari tulisan yang ada di papan kayu itu dengan kemampuannya sendiri Yang menurut Mimin itu buang-buang waktu saja ya Richard pun berkata Benteng gunung tinggi ini sebelumnya milik para kobol itu Tapi sekarang jadi milik kita Dan mereka sekarang sedang membentuk tentara Menarik kata si Richard Si gaunter pun berkata Bos sepertinya bos tahu apa artinya itu kan Richard pun menjawab Ya mereka ingin merebut kembali benteng gunung tinggi ini Ia pun mengatakan itu dengan bersemangat Dan menghancurkan papan kayu yang ia lihat cukup lama tadi Tapi masih saja belum bisa membacanya Dan mengerti maksudnya dengan kemampuannya sendiri Si heater pun membenarkan perkataan si Richard tadi Ia pun mengatakan mereka juga mendapatkan bantuan dari saman dan juga penyihir Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan Mendengar si heater itu pun si Richard jadi menduga-duga kepada si heater Dan berkata Kalau begitu yang kau lakukan adalah Ya benar Karena anda yang menghadapi kesulitan yang besar Klan kami bersedia untuk membantu anda Kata si heater itu yang langsung menjawab dan membenarkan dugaan si Richard tadi Richard pun jadi bertanya lagi Mengapa kalian ingin membantuku daripada kalian membantu mereka Heater pun menjawab Klan Gale kami dulunya merupakan milik orang-orang Orch Dan kami tidak pernah bergabung dengan para penduduk asli Apalagi menjadi bandit Hidup kami sangat damai Kami memiliki etika yang baik Dan budaya puisi yang sangat indah Sekarang kami mengandalkan lot yang sangat kuat Untuk mengembalikan kejayaan klan kami Setelah si heater mengatakan itu Tiba-tiba di depan Richard pun muncul status window Yang menampilkan status si heater Hero heater Res sentaur, skill pengguna panah, jauh dan pendek Pengguna macete berat Kelemahan takut api Melihat itu si Richard pun berkata dalam hati Karena sistem menerima permintaan mereka Artinya mereka benar-benar ingin bergabung dengan tulus Para sentaur ini bisa bergabung sebagai petarung jarak jauh Itu bagus kata si Richard Akhirnya si Richard pun menerima mereka Setelah menerima mereka Si Richard pun mulai memperkenalkan para sentaur ini Dengan orang-orang yang ada di benteng gunung tinggi Ia pun berkata Semuanya ini adalah chief dari klan Gale Namanya adalah heater Dia akan bergabung dengan kita mulai sekarang Sejujurnya mereka juga membawa berita buruk Mendengar itu si Ani pun bertanya ke si Richard Berita buruk kata si Ani Si Richard pun menjawab Ya tidak lama lagi para kobol dan jakal itu akan menyatakan perang kepada kita lagi Oh iya jakal itu adalah para bandit serigala ya Ternyata itu bukan nama pemimpin dari bandit serigala itu Mimpin kayaknya ada deh dulu yang salah gak tau di part berapa Waktu menyebutkan nama si jakal ini adalah nama pemimpin bandit serigala itu Jadi mulai saat ini Nama jakal ini adalah nama bandit serigala itu ya Oke lanjut Mendengar itu si Ani pun bertanya lagi ke si Richard Lord Richard berapa lama lagi menurut anda mereka akan menyerang Si Richard pun menjawab Hmm aku rasa setidaknya 10 hari Mendengar jawaban Richard itu pun si Ani dan bawahannya si Ruto itu pun jadi sedikit gelisah Dan mengatakan apa yang harus kita lakukan sambil menatap satu sama lain Tapi di sisi lain si Gunter dan si Rachel pun malah cukup senang dan bersemangat Ia pun mengatakan semakin banyak mangsa nih sambil menatap satu sama lain juga Dengan ekspresi senang mereka Di tengah kegelisahan dan kesenangan mereka pun tiba-tiba si heater ini pun berkata Walaupun para kobol itu membentuk tentara Tapi ada banyak fraksi yang berbeda Mereka secara jelas membagi pekerjaan mereka Dan ada yang mempersiapkan untuk persediaan tentara mereka Setidaknya membutuhkan 10 hari untuk kesini Richard pun mulai bangkit dari tempat duduknya dan berkata Walaupun musuhnya kuat Kita punya 10 hari lagi untuk bersiap-siap Dan itu sudahlah cukup bagi kita Ia pun mengatakan itu sambil membuka gulungan map yang ada di tangannya Ia pun menjelaskan strateginya Sambil menaruh gulungan map yang ia pegang itu ke meja yang ada di depannya Ia pun berkata Aku telah menemukan strategi yang diperlukan untuk menghadapi musuh-musuh yang seperti ini Senta membuat si Gunter ini pun senang Dan membuat si Ane dan si Ruto itu pun agak sedikit kebingungan Si Gunter pun berkata Apa bos sudah punya rencananya Dan si Ane pun juga bertanya dengan ekspresi yang sedikit kebingungan Bolehkah Tuan Richard menyampaikan pada kita Richard pun menjawab dengan ekspresi santainya Tenang saja Kalian semua akan tahu ketika waktunya tiba Tapi nona Ane untuk menghadapi musuh sekuat mereka Aku punya satu permintaan Kata si Richard Katakan saja kata si Ane yang membalas perkataan si Richard itu tadi Richard pun bilang Aku ingin meminjam 500 koin emas darimu Dan si Ane pun menjawab Tidak masalah selama itu bisa membantu Aku bersedia untuk memberikanmu 500 koin emas Si Richard pun berterima kasih kepada si Ane Sambil membungkukkan badannya yang menandakan rasa hormatnya Dan terima kasihnya atas perkataan si Ane itu Ia pun berkata benteng gunung tinggi ini akan selalu merasa berutang budi atas kemurahan hati kalian itu Dan Sin pun berpindah ke tempat si Heater dan si Richard yang sedang mengobrol Si Richard pun bertanya ke si Heater Ia pun berkata Heater para sentaur itu ahli dalam memanah bukan? Ia pun mengatakan itu sambil menatap ke arah status window-nya Heater pun menjawab Tuhan, klan gel kami ini memiliki pemanah terbaik Dan ternyata si Richard menanyakan itu tadi Sambil mencarikan senjata yang cocok untuk si Heater di fitur shopnya itu Tapi melihat harga yang ada di fitur shopnya itu Si Richard pun berkata dalam hati Ini sangat mahal Menaikkan prajurit bisa-bisa sampai membakar uang lama-lama Dalam artian lain menghabiskan uang yang banyak ya guys ya Dan akhirnya si Richard pun memutuskan untuk membeli purple longbow dan owlhead white father arrow Yang langsung tiba-tiba muncul di depan si Richard setelah berhasil membeli senjata itu di fitur shopnya Sambil mengatakan Kita lihat apakah anak panah dan panah ini akan cocok untukmu Melihat itu, si Heater pun sedikit terkejut sambil mengatakan kepada si Richard Tuhan, apa Anda bisa menggunakan sihir? Richard pun menjawab, ini hanya trik kecil Sambil memberikan panah itu ke si Heater Lalu si Heater pun mulai mencoba panah barunya itu Ia pun melihat ke arah dedaunan yang jatuh Lalu ia mulai membejamkan matanya Saat ia membuka mata Ia pun mulai menembakkan anak panahnya itu Dan tiba-tiba Kerasak kerasak krusuk cetas Anak panahnya itu pun mengenai dua buah daun kecil yang sedang bercatuhan dan juga lebah kecil yang sedang terbang itu Nice shot Melihat kemampuan Heater itu, Richard pun berkata kepada si Heater Seperti yang diharapkan, teknikmu luar biasa Sambil tersenyum tipis Karena terlalu senangnya, si Richard pun berkata dalam hati Para sentaur ini bisa menaikkan kualitas serangan jarak jauh benteng gunung tinggi ini Dan si Heater pun berterima kasih kepada si Richard Karena sudah diberikan anak panah yang bagus Ia pun berkata Terima kasih Tuan Richard Sudah lama saya tak menggunakan panah dan anak panah dengan berat seperti ini Mendengar itu, Richard pun tersenyum dan berkata Besok kalian bisa berlatih dengan ini Namun tak selang lama, muncullah si Ruto yang berlari ke arah mereka Dan berteriak kepada si Richard Tuan, Tuan, ada sesuatu terjadi Kami menemukan bala bantuan kelompok kami Tapi sepertinya mereka telah diserang Apa? Ayo kita pergi dan cari tahu Kata si Richard Sin pun berpindah ke tempat si Ani yang sedang melihat keadaan para kelompok bala bantuannya itu Melihat keadaan kelompoknya yang telah dibantai itu Ia pun berkata Betapa menjijikannya para jakal itu Ia pun mengatakan itu sambil mengeluarkan air mata Meratapi keadaan orang-orangnya yang sudah terbantai itu Saat si Richard dan yang lainnya datang Ia dan yang lainnya pun juga terkejut Melihat keadaan pasukan bala bantuannya si Ani itu sudah terbantai habis oleh para bandit Dan hanya menyisakan beberapa saja yang masih hidup Si Richard pun berkata Nona Ani bagaimana situasinya Ani pun menjawab dengan muka sedihnya Tuan Richard Sepertinya seluruh bala bantuan kami telah dihabisi dan hanya menyisakan beberapa saja yang masih hidup Richard pun berkata Nona Ani benteng gunung tinggi sepertinya tidak aman untuk sekarang Aku sarankan agar kamu membawa kelompok kamu ke kota Solon Ia pun mengatakan itu sambil memandangi orang-orang yang sudah mati dengan mata melotot itu Yang membuat Mimin jadi ingin mencolok matanya itu Agar matanya itu gak melotot terus saja ya Bercanda ya guys ya Oke lanjut Mendengar perkataan Richard itu Salah satu prajurit yang masih hidup tapi sekarat ini pun berkata Bawalah seluruh prajurit dan kuda-kuda yang masih sehat Dan berhati-hatilah dengan para bandit Jika kalian bertemu dengan para jakal Kalau bisa larilah Karena kalian akan kalah dari mereka dengan mudah bila melawan Para jakal itu sangat kuat Ia pun mengatakan itu sambil terengah-engah menunggu ajalnya Mendengar itu si Ani pun berteriak Tidak Aku tidak bisa meninggalkan para anggotaku yang masih terluka Mereka sudah mempertaruhkan nyawanya dan melawan untukku Mendengar perkataan Ani itu Richard pun menjawab sambil mencabut sebuah tombak yang ada di salah satu prajurit yang sudah mati itu Dan tersenyum Ia pun berkata Kalau begitu dengan situasi yang berbahaya ini Biaya yang akan dikenakan akan lebih tinggi Dari yang kulihat Dari yang kulihat Sepertinya utangku akan bertambah 2000 koin emas lagi Mendengar itu Ani pun menjawab dengan agak ragu-ragu Silakan lakukan seperti yang kamu butuhkan Sambil memasang ekspresi seperti orang yang sudah tahu sedang dimanfaatkan Melihat tombak yang dipegang si Richard itu Si heater ini sepertinya mengetahui sesuatu Ia pun berkata kepada si Richard Tuan Richard jika dilihat sekilas tombak ini sangat sederhana kelihatannya Tapi ternyata dari kayu yang mereka gunakan ada bau dari pinus tabuliformis Disini Mimin gak tahu ya apa maksud dari pinus tabuliformis ini Tapi dari TL yang translate katanya itu kayu cina gitu lah Tapi Mimin masih aja gak paham ya jadi lanjut aja ya oke lanjut Sepertinya mereka juga membuat sendiri ujung tombak besi ini Richard pun jadi terkejut mendengar itu Ia pun berkata Sulit untuk membayangkan para bajingan liar itu bisa melakukan semua ini Mendengar itu si Ani pun berkata Sebenarnya alam liar jauh lebih besar dari yang kalian fikirkan Di alam liar utara sana yang luas Ada banyak sekali suku-suku besar dan kuat Para suku-suku itu tidak kalah jauh berbeda dengan sebuah kerajaan besar Mereka memiliki ribuan pasukan yang dewasa Dan bahkan seringkali berperang demi daerah kekuasaan Demi memperkuat pasukannya Mereka membuat sendiri senjata mereka Kekuatan mereka tak tertandingi di utara Kata si Ani Mendengar perkataan si Ani itu pun Sihi terjadi bertanya Nona Ani Apa maksud anda suku-s yang menjadi pelaku penyerang kelompok anda? Benar Pada saat ini para kobol itu sedang memanggil pasukan Dan aku khawatir kehadiran suku-s disini bukanlah sebuah kebetulan Kata si Ani yang menjawab itu dengan muka seriusnya Richard pun berkata Kalau itu benar Pasti mereka sudah bergabung dan ikutan berperang Lebih baik mereka datang Jadi aku bisa menghajar mereka dalam satu tinjuh Kata si Gunter sambil bersemangat Richard pun menjawab Gunter benar Kita akan menangkap mereka sekaligus Dan setelah itu Sin pun berpindah ke 10 hari kemudian di benteng gunung tinggi Terlihat orang-orang disini Sudah berlatih mempersiapkan pertempuran mereka selama 10 hari ini Dan tiba-tiba Gubrak Ada seseorang yang tiba-tiba membuka pintu dengan keras Ternyata itu adalah salah satu prajurit Richard yang sedang terburu-buru menemui si Richard untuk melaporkan sesuatu yang penting Kepada si Richard Ia pun berkata Tuan kami sudah menemukan lokasi musuh Mendengar itu Richard pun berkata Benarkah Dimana mereka sekarang Mereka berkemah di kaki gunung sekitar 15 mil dari sini Terlihat disana ada dua prajurit Richard yang sedang memantau perkemahan musuh Setelah itu prajurit Richard pun lanjut melapor Tuan kelihatannya mereka akan tiba disini besok Mendengar itu si Richard pun jadi bersemangat dan berkata Akhirnya Setelah menunggu sekian lama Tiba juga waktunya Bantai Hurrah Kata si Richard dengan ekspresi yang siap membantai musuh-musuhnya Dan cerita pun bersambung